Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Pak Nah Channel channel tutorial dan edukasi pengajar sambil belajar sabar sekalian pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat komik dengan banfa sipat terus video ini sampai selesai sabar sekalian media pembelajaran salah satunya komik merupakan sebuah media yang bisa kita gunakan untuk memberikan variasi dalam kegiatan pembelajaran berikut kita akan belajar bagaimana membuat komik sederhana menggunakan banfa.com sabar sekalian langkah pertama sekali silahkan kita buka kanfa.com dan buka kanfa.com dengan alamat www.kanfa.com kemudian silahkan masuk ke akun masing-masing kanfa.com sebenarnya kita banyak bisa membuat berbagai macam hal yang pertama ada daftar di web hidup presentasi, poster, logo simpografis kemudian berbagai hal lainnya masuk juga video pendek di kanfa.com itu disediakan berbagai template template kemudian kebetulan saya memakai kanfa for education yang bisa yang diberikan gratis oleh pihak kanfa kepada guru yang memiliki akun dengan domain belajar.id baiklah sahabat sekalian sekarang kita langsung saja membuat komik dan pembelajaran untuk langkah mudahnya silahkan sahabat cari komik ketikkan komik di kolom pencarian kemudian kita akan dibawa ke dalam berbagai template komik yang bisa kita pakai oke ini beberapa contoh template komik yang bisa kita pakai kemudian dalam contoh komik yang saya buat saya memakai template seperti ini jika sesuai jika sesuai dengan yang diinginkan silahkan sahabat klik ya kemudian kita akan dibawa ke halaman tempat mengedit kebetulan saya akan membuat komik dengan tema kebetulan saya akan membuat komik dengan tema perbedaan antara puisi dan perosa jadi kita bisa langsung mengedit dengan cara sedangkan klik pada bagian yang ketika diarahkan kursor itu mengeluarkan tanda berarti bisa di edit untuk judul kita ubah silahkan double klik kemudian disorot oke kemudian kita bikin judul seperti yang sesuai dengan yang kita inginkan perbedaan kemudian kemudian silahkan untuk kata-katanya saya juga bah misalnya kemudian untuk memperbesarnya silahkan tahan di tahan control kemudian scroll maka tampilannya akan semakin membesar untuk mempermudahkan kita kemudian untuk memudahkan juga silahkan sembunyikan tampil di panel sebelah kiri oke kita perbesar kemudian kalimat pertamanya akan saya rejir silahkan klik kemudian klik kemudian kemudian klik klik oke, jika sudah selesai kita bisa sesuaikan posisi dari tulisan yang kita buat dengan cara klik tulisannya kemudian kita tarik ke atas oke, kemudian ini juga ada gambar kodok kita bikin lagi perkaraannya kodok menjawab oke, jika sahabat merasa bahwa tulisannya melebihi dari kolom bicaranya silahkan diperbesar atau ditarik memanjang oke, jadi kita bisa merubah yang pertama latar gambar kemudian bisa juga merubah ekspresi dari tokoh komik yang kita pilih terus seperti ini ekspresinya bisa kita ubah ekspresi kodok juga bisa kemudian gambar tokoh pun bisa kita ubah sesuai dengan template yang disediakan oke, ini bagian yang pertama kemudian pada bagian yang kedua kita coba ubah lagi perkataannya oke kau jika materiat sekolah apa kalau memang image an selamat menikmati kita perhatikan karena huruf yang saya pakai terlalu banyak sehingga dia keluar dari area 4 perkataannya jadi bisa kita perkecil atau kita caranya bisa malam tempat perkataan ini kita perbesar atau huruf yang ada di dalam kata-kata ini yang bisa kita perkecil untuk perkecil huruf silahkan kemudian pada bagian atas ada ukuran huruf silahkan diperkecil oke jadi pas kemudian tambahkan lagi oke kita sesuaikan kemudian pada gambar selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setidak yang tidak sudah kita tetap kita atau tem importance peninsula se icki oke karena terlalu panjang maka bisa kita sesuaikan dengan memperkecil huruf kemudian untuk kodok kita ubah juga oke selanjutnya kemudian untuk kodok oke 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 lebih kira-kira lebih kurang seperti itu sehingga komik kita sudah jadi tampilannya pun bisa kita ubah sesuai dengan keingin kita oke pada template ini terdapat empat empat scan atau empat pembicaraan namun kita juga bisa merubahnya menjadi hanya satu pembicaraan atau satu scan oke kemudian untuk menambah halaman kita bisa menekan tombol tambah halaman seperti ini tombol di atas atau untuk menghapus halaman bisa juga seperti ini ke tombol kotak sampah kemudian untuk menduplikat halaman bisa menekan tombol tanda plus oke seperti ini kemudian seperti ini kemudian ini bentuk ilustrasi illustration setnya jadi kita pada bagian ini kita bisa memilih karakter yang kita inginkan misalnya seperti ini saya inginkan karakter ini kemudian saya pindahkan oke kemudian saya pilih ekspresinya seperti ini misalnya oke oke kemudian kita sesuaikan besarnya kemudian pada karakter yang kedua misalnya saya pilih karakter ini kemudian ekspresinya dan kita sesuaikan oke kira-kira lebih kurang seperti ini kemudian pada untuk percakapannya juga bisa kita pilih mana yang sesuai misalnya ini dan ini bahkan teks dengan cara dengan cara mengetik teks kemudian memilih jenis huruf yang kita pakai misalnya seperti ini jika ada kesalahan untuk membalikkan kita bisa menggunakan ctrl z oke lebih kurang kira-kira seperti inilah hasil dari komik sederhana kita kemudian untuk menggunakannya atau menyimpannya dia otomatis langsung tersimpan di kanva kemudian jika ingin mengunduhnya atau mendownloadnya silahkan klik tombol unduh maka dia akan otomatis mengeluarkan petunjuk kepada kita apakah kita akan mendownloadnya dalam bentuk benji atau dengan format jpg pdf ataupun dengan format video mp4 atau gear kemudian jika sudah selesai kita bisa juga melakukan pemilihan mengenai kualitas gambar kemudian apakah latarnya dihilangkan apakah palnya dipadarkan juga sudah selesai silahkan klik unduh maka dia akan otomatis terunduh dalam bentuk sesuai dengan yang kita inginkan coba kita periksa lebih kurang bentuknya seperti ini kemudian bisa selanjutnya kita bisa memprint atau membagikannya kepada sesuai kita untuk sebagai media pembelajaran baiklah sahabat sekalian demikian saja mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan jika ada saran kritik dan sebagainya silahkan tuliskan di kolom komentar sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih